Hai nah pemirsa pas banar pemirsa eh Mak motor sama warnanya lo jarok ada papan jarok sini Pena ada reporter mama saya ada supir tangki pemirsa Hai ada acil tambah ya pertama saya lagi nah ya 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 Nah bapak adakah waktunya Bang semenit 2 menit Bang kawai baga matanya kita bisa nampak abang leh nulis buku nih menulis sejarah nih sejarah tentang dibuangnya pangeran Hidayatullah oleh Belanda ke Jawa Barat terutama di Cianjur jadi pemirsa eh bersalah nah ini pemirsa eh nah itu pemirsa eh nah itu pemirsa eh perang banjar ini pada perang banjar ini untuk menangkap nemlah menangkap atau ma perang banjar ini untuk menangkap pangeran Hidayatullah ini dikerahkan 3000 serdadu saya kok aja nah saya ditangkap eh 3000 serdadu ini nah nah itu tambah senjata beratnya seperti meriam Hai kan gitu untuk menyerang deh nah 22 kapal perang untuk menyerang pangeran Hidayatullah nih perangnya itu di Marta Pura Oh ya mana menangkapnya di Marta Pura kan memang bukakan Pangeran Hidayatullah itu kan ke di daerah Gunung Pamaton sana nah lalu perangnya kan ada juga di di daerah orang nasao itu nah jadi perang banjarnya itu dalam kisah ini aku kan menulis bukunya kemana menulis buku menulis berita nah itu kemarin aku sampai survei langsung ke ke Cianjur ke makam pangeran Hidayatullah berangkat langsung ke sana tapi perang banjar itu yang perlu diketahui nah perang banjar itu sejak meletus dipimpin oleh pangeran Hidayatullah nah pangeran Hidayatullah meletus awal dari pangeran Hidayatullah bukan pangeran Antasari itu berikutnya adalah pangeran Antasari itu adalah panglima perang Oh panglima perangnya sedangkan rajanya pangeran Hidayatullah biarpun sidin sudah tertangkap Antasari tetap berperang lanjut saja nah kayak itu pangeran Antasari itu kan sejujurnya gelar pangerannya itu nanggye diberi oleh kerajaan kenapa jadi ya diberi oleh kerajaan ini bukan orang ningret hari keturunan raja-raja kan ada diberi gelar pangeran itu karena dangsanaknya kawin lawan buwan raja Oh nah jadi panglima perang nah kebujuran itu diteruskan menjadi panglima perang yaitu kisahnya jadi imbatullah nah saking hebatnya perang banjar karena sejarah kan dicatat oleh bukan orang-orang banjar di masa Orde Baru paling sedikit ada ada tulisan tentang orang banjar kan nah kita ada-ada mana pengenlah misalnya perang di Peneguru itu atau tahun ini nge-nge empat tahun aja dan itu bukan perang kerajaan nge-nge pangeran-pangeran di Peneguru itu bukan perang antar kerajaan antara kerajaan ini melawan Belanda karena kalau kita ini kalau banjar ini kerajaan banjar melawan Belanda beda kalau di zaman itu lain kisah nah jadi saking hebatnya perang banjar itu terjadinya bertahun-tahun itu hitungannya beratus tahun terjadinya perang nah itu mulai jaman itu mulai meletus jaman Pangeran Tesari jaman Pangeran Tesari itu lah itu bersambung-bersambung tapi yang nyata itu adalah perang banjar itu mulai di Pangeran hidayatullah sudah ketahui Nusantara sudah jadi saking hebatnya perang banjirnya kadang mau takluk Belanda sampai-sampai istilahnya kerajaan banjir ini dihapuskan dibakar semua kerajaan Oh itu bagian dari di bumi hanguskan karena orang-orang menyerah orang-orang menyerah itu nangisilah jurung wajah menyerah dibakar kerajaannya di bumi hanguskan lalu dihapuskan istilah kerajaan itu makanya sebagian orang-orang yang bergelar Gusti apa itu ada yang lari sampai ke Malaysia sekarang ini kan ke Sarawak kemana-mana kan nah itu ada wani mah ada yang pada aku lagi menyandang karena bisa dibunuh Oh terancam terancam nah itu tuh disikat Belanda jadi yang hebatnya itu perang banjar itu setiap bandar-bandar di Jakarta di Indonesia ini di Nusantara waktu itu kan kerajaan-kerajaan tuh ada saudagar datang kayak apa perang di banjar ya perang banjar kayak apa ya Oh itu antar saudagar nih antar saudagar karena saking perang itu itu kada tahu saudagar banjar atau saudagar kan ada-ada kayak apa juga anu perang banjar nih ya kayak apa ya sampai juga aja masih ya masih merinding nah jadi kalau orang karena di dalam sejarah nang karena ada kita mencet perang banjar sedikit mana kisahnya gitu karena kan memang menulis buku sejarahnya siapa gerang nah kita bulan panjang rene hehehe jadi padahal paling panjang perang kita itu ratusan tahun deh sampai Indonesia merdeka ibaratnya sampai Belanda kadang lagi ibaratnya hanya api perang buktinya perang-perang taras dimana 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 terjadi terus perang walaupun ada kecil perang-perang pernah berhenti jatuh kan berbampihan nah kada pernah menyerah ada pernah mengakui bahwa Belanda menghapuskan kerajaan banjar apa itu ini nasib kayak dibuangnya pangeran ide itu untuk meredam Oh Oh jadi banjarnya pada intinya kada mengakui bahwa kerajaan banjar keseluruhan banjarnya dihapus ada mau ngakui hancur kesultanannya Oke ini orangnya masih ada masih melawan aja perang jadikan di bumi hanguskan sempat karena kesultanan kerajaan banjar nih di bumi hanguskan bahwa kesultanan banjarnya ada lagi tapi hujar pangeran dasarnya lah maaf aja harus parang aja kita ada keseluruhan boleh karena itu nangisilannya jurang wane hangit wajah sampai keputing nah itu nah haram menyerah nah itu itu jadi saking kerasnya perang banjar itu ratusan tahun bahkan ada catatan sejarah aku ketinggalan lagi mencatatnya itu bahwa satu-satunya yang bisa membuat bangkrut POC itu di kerajaan banjar ini saking perang-perang taruh habis modal nih imbat oh perang-perang sempat bangkrut itu nah itu itu di atas di atas sebelum itu di atas sebelum pangeran jatuh lah kejadian nape usi bangkrut itu karena dilawan di atas lagi sejarahnya sebelum mengenai jatuh lah itu itu sempat bangkrut POC itu POC itu mengeluhi kemengetahuan itu akan itu perusahaan negara-negara Belanda tapi kalaunya dihitung wah ini nang Alibaba kalah saking kekuatan modal itu seluruh dunia nang kalau dihitung ini Alibaba Microsoft hubungan grupnya Bill Gates apa yahoo up Google terhadap apanya dibanding pahala POC bahari toh nah ini bisa bisa tentara tentara bayaran sewaan apa itu ini nah itu jadi panjang misalnya Oh jadi bangkrutnya tuh salah satu pernah terjadi bangkrut itu waktu terjadi di perang banjar melawan kesultanan banjar boleh aku datanya diingat cuman kalau aku mintakan bisa aja lagi tuh POC sempat bangkrut gilaan karena melawani satu maturang satu maturang kayaknya ini ini bahkan kemarin waktu yang misalnya berdagang sini sempat deh PC itu hanya menukar rempah-rempah ada di balik Oh orang banjir wane kan ikan culas di sini itu ini KDNW nah pernah jadi sudah melewani melawan lawan lawan bulan Belanda karena sekantar kebuannya kan karena ya maaf aja eh kesultanan banjar salah satu kesultanan terbesar di Indonesia eh coba pikirkan wilayahnya kesultanan banyak tahu lah mana Kalimantan Selatan sampai ke Kaltim sampai ke Kalimantan Barat sampai ke Kalteng belum ada kasar kok itu leh wilayahnya luas Bro Oh nah itu misalnya ada kerajaan Kota Waringin apa itu masih dari yang akhirnya itu ada kan masih garis-garisnya kesultanan pecahan kesultanan Banjarjuwa orang-orangnya bubuhan Banjarjuwa nah gitu kekuasannya mereka meliputi kesana jadi wajar jika di perang-perang Banjar itu salah satu jadi legenda perang di Indonesia kerajaan kembali betapa nah adalah kerajaan yang lawas benar perangnya salah satu yang terbesar perangnya itu aku kurang mempelajari tapi yang cukup besar juga itu adalah Aceh Perang Padri Perang Padri melalui Imam Bonjol lalu Cudnya Adin kan gitu kan nah itu salah satu tapi perang Banjar salah satu perang yang terpanjang sejarah terjadi perang itu di Indonesia di Indonesia contohnya daerah kerajaan lain sebutkan aja mana menglawas benar perangnya sampai di bumi hanguskan kenapa kurang banjirnya ya kadang-kadang kan istrinya ada tepi bu politik perang-perangnya sudah kayak itu nah ayo-hah ada tepi bu politik kan kan kayak ini ayo-hah kami asal kerajaan kami jangan dihanguskan aduh ayo-hah si Anu ini cepat nyambil ayo-hah kami bayar uputin nah ini tunggu nyata mau makanya pangeran Hidayatullah itu ditangkap jadi ada ada beberapa hal yang pertama yang harus dicatat pangeran Hidayatullah tidak menyerah kedua pangeran tamjidilah dua bukan pengkhianat ketiga perang Banjar itu adalah perang terbesar di Indonesia Nah itu diakui itu terbesar di Indonesia kenapa Belanda sampai mengerahkan 3000 pasukan serdadu bahasa buatnya kan itu termasuk Kenil Bang itu ada Kenil itu beli masa ini aja di waktu itu Marsuse nge Marsuse itu orang memang orang Belanda bujur lain Marsuse itu macam-macam enggak bukan Marsuse itu istilahnya pasukan elit elit nge Nah itu masukkan elit Belanda Marsuse termasuk nge-toh gitu dan 3000 pasukan dengan alat berat kap 20-an 22 kapal kapal perang banjar adalah daerah lain catat Pak adalah perang yang menangka itu perang mana kerajaan dimana Hai aku nih karena menyepelekan daerah lain aku ini tahu bahwa ini besar gitu terjadi artinya perlu diketahui gitu bahwa perang banjar nih serbuk jujur perang kada kegayaan nang menulis buku sejarah nang kada menceritakan itu karena kada orang banjar jadi kan gitu ada poin-poin tertentu yang harus diingat bahwa perang banjar adalah salah salah satu perang terbesar di Indonesia kerajaan kalau perang-perang pangeran di punogoro berapa lawas kalau kada salah kebila ada empat tahun enam tahun selesai karena itu buruk bukan perang antar kerajaan ada itu adalah seorang pangeran di kerajaan Mataram yang tidak suka dengan Belanda lho berontak Belanda tapi bukan bukan kerajaannya artinya kada direstui kerajaan gitu kak seolah-olah kakadilah huju aku masalah restu-merestu nangnya kakada aja nya Jakarno di punogoro memang orang kuat berapa tapi kalau kisah pangeran di punogoro itu dibuka sejarah besar apa itu ini perang kita yang besar ini adalah yang menulis besar nang bukan arti aku nih menyempelekan yang lain nang tapi perang kita yang besar kok dikecilkan itu aja maksudnya artinya misalnya perang banjar itu berlangsung lawas banar bahkan para jurnalis dari Eropa para wartawan tuh datang meliput perang banjar ini adalah jurnalis khusus datang ke kali itu kan dari Inggris loh yang datang ke Indonesia ibaratnya India Belanda waktu itu kan meliput betapa hebatnya perang banjar itu makanya ada mustahil kan bubuhan saw dagar tuh takon ayah peperang banjar masih hejak-hejak masih ya Oh makin gilaan aja nih banyak mana piluntang kalau lejar ya jadi itu sampai makanya sampai ke daerah-daerah daerah-daerah dagang kota-kota dagang pelabuhan-pelabuhan dagang itu yang dibicarakan orang-orang itu perang banjar nah kan berhari kan banyak ya bubuhan banjar ini sampai ke Riau ke daerah tembilahan ya kan itu ini nah kemana-mana kan di jaman tutup ya sampai ke Malaysia apa kemana-mana bukan menyerah mereka nih bila dapat di di anu tak ada anak menyerah kami menyerah kami di anu tak ada orang berkisah mencari keluar dari Malaysia bagi arah ke makam datuk kelampayan langsung mencari jiran keluarganya Bapak ada keturunan Gusti tembak ada memakai lagi Gusti karena sudah puluhan tahun di Malaysia di Malaysia karena apa ketakutan kalau di apa-apa bahari lalunya mencari juriatnya dapat lagi nyata paget Allah udah 85 generasi nah itu jadinya mencari itu ini memang itulah perang banyaknya ada memegang rabitah lagi mungkin kalau sudah-sudah tapi kita nggak mencari hatinya cuma ini tahu di daerah ano ada bahari ke cerita-cerita kan dari pakaian mengejahkan ke anak-anak ke cucu gitu nah itu kan jadi pengisahkan udah kisah bahwa kita nih orang banjar itu ini kan gitu 45 generasi udah ya Allah nada tulun bahari badiam di sini aja ya Allah adakah nah ingat-ingatnya ini sama-sama lima generasi-6 generasi itu kalau mau cari lagi jadi di kita ada poin-poin tertentu bahwa perang banjar memang adalah perang terpanjang sejarahnya jadi nangai saking hebatnya perang banjar tuh kapal paling canggih di jaman nyamper Belanda toh kapal perangnya toh onros onros oh yang hanya ditemukan dimana toh eh onros itu tenggelam dapat ditinggalamkan bubuhan kerajaan banjar kesultanan banjar tapi waktu itu juga masih bahwa artinya bubuhan kerajaan banjar ini dibantu oleh bubuhan dayak juga nah disitu ada kisah kalau terkait dengan penenggelaman kapal onros itu ada tokoh dayak itu namanya untung eh Surapati lain untuk Surapati Surapati lain orang yang kisah untung itu tapi untung Surapati tembanggung Surapati nah mungkin itu itu orang-orang teman-teman itu dalam itu penyerebuan itu menenggelamkan kapal onros onros kapal pencanggih-pencanggih hanya ditemukan ada di ada yang timbul itu tapi kalau sejarahnya sudah ada jadi masuk turun itu kapal tercanggih saat itu tercanggih kapal perang tercanggih saat itu itu ada kapal kayu biasa kan jadi adalah itu sekarang aja terungkap kenapa di sejarah-sejarah dulu karena dibuat orang apa dianggap ada pentingkah nah ya siapa menulis sejarah di atas orang lain orang banyak lain orang enak pinta-pinta ditulis selamat menikmati selamat menikmati